Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bright people Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam Apa kabar semuanya nih Semoga sehat-sehat selalu ya Nah saya ingin sharing lagi Di sesi ASN sharing kali ini Mengenai beberapa pertanyaan teman-teman nih Yang masuk di entah channel Atau grup whatsapp Mengenai Tes SKB Atau seleksi kompetensi Bidang Nah jadi buat kamu yang mungkin Sudah mengikuti SKD Atau seleksi kompetensi dasar Atau yang masih menunggu jadwal Dan masih harap-harap cemas Nah ini ada baiknya Untuk simak video ini untuk persiapan ya Kalau nanti semoga aja kamu lolos SKD Dan berhak untuk mengikuti Seleksi kompetensi bidang Yang which is Kalau sudah masuk SKB itu Peluang kamu itu bisa dikatakan 30% Untuk menjadi seorang JPNS Ya Tapi sebelum mulai Saya ingin terima kasih dulu Buat teman-teman yang sudah selalu Mendukung channel ini Baik itu dengan klik subscribe Atau klik like Dan juga komen Dan juga share video ini ke Semanjang mungkin orang Sehingga manfaat dari video-video yang saya Buat ini bisa dirasakan Lebih banyak orang lagi Dan saya juga sebagai Creator jadi lebih semangat Jadi terima kasih buat teman-teman ya Kalau yang belum subscribe Cukup tau aja ya Gak deh Oke kita mulai aja ya Nah jadi Ini teman-teman Tahapan untuk menjadi seorang JPNS itu Setelah kemarin teman-teman itu Mengikuti seleksi administrasi Lalu lolos Dan mungkin ada yang sudah Mengikuti SKD Atau seleksi kompetensi dasar Atau masih ada menunggu Nah setelah mengikuti SKD itu Teman-teman nanti akan disortir Nilainya Nah jadi ingat ya Saya pernah sharing mengenai Ada namanya passing grade Jadi Nilai teman-teman itu pertama Nanti akan difilter Berdasarkan passing grade Kan tiap Untuk informasi umum itu kan Di tiap elemen Yang TU TWK Dan juga TKP itu kan ada Passing grade nya kan ya Nah itu Harus lolos itu semua Dan memenuhi nilai Kumulatif Itu nanti baru bisa dikatakan Lolos SKD Ya Untuk teman-teman yang Formasi disabilitas Ada syaratnya itu TU nya minimal 60 Lainnya bebas Yang penting Ada minimum Kumulatifnya itu 3 nilai itu berapa Saya lupa Nanti bisa cek lagi ya Nah ketika teman-teman Lolos SKD Nah Yang lolos ini Belum tentu Bisa ikut SKB Nah bagaimana Untuk ikut SKB Atau selesai komputasi bidang Nah Rumusnya adalah begini Teman-teman cek Formasi yang teman-teman lamar Itu Lowongannya berapa Orang Kuotanya Kalau misalnya Lowongannya itu ada 1 Rumusnya adalah Jumlah kuota Kali 3 Jadi Akan ada 3 orang Yang berhak untuk Mengikut SKB Kalau kuotanya 2 Ya berarti 2 kali 3 6 Kalau 3 Berarti 9 9 dan seterusnya Gitu ya Nah Bagaimana menentukan 3 orang yang N kali 3 ini Itu nanti disortir Nilainya Kalau misalnya Yang lolos SKD Itu lebih dari Jumlah yang Ikut SKB Itu nanti akan disortir Berdasarkan Jumlah kumulatifnya Ya kan Jadi semuanya sudah sama-sama Lulus Passing grade Nanti tinggal di cek Diurutkan kumulatifnya Totalnya berapa Gitu Nah nanti 3 orang itu Atau yang N kali 3 itu Adalah yang masuk ke dalam SKB Teman-teman Nah Kalau pengalaman saya pribadi Itu saya Waktu dulu Saya ikut Tes CPNS Di tahun 2017 Itu saya Ada lebih dari Kuotanya cuma 1 Dan ada lebih dari 3 orang yang ikut Jadi saya Alhamdulillah lolos di 3 orang yang ikut SKB itu Dan waktu itu Nilai saya itu Kalau nggak salah Urutan kedua Nilai saya urutan kedua Yang pas Masuk ke dalam Urutan di SKBnya Itu ya Nah Lalu Setelah saya tes SKB Alhamdulillah Saya naik ke Posisi pertama Gitu Nah bagaimana bisa berubah Seperti itu Karena rumusnya gini Nanti Cara menentukan Hasilnya itu nanti Nilai SKDnya itu Bobot itu Hanya ternyata 40% Sedangkan SKBnya Itu adalah 60% Jadi kalau teman-teman Itu Lolos SKD Dan nilainya mungkin Masih tipis-tipis lah Sama yang di atas Gitu ya Itu Masih ada kesempatan Untuk bisa memperbaiki urutan Karena SKBnya itu sendiri 60% Teman-teman Dan waktu itu Saya urutan pertama Bahkan yang tadinya urutan pertama Itu di urutan ketiga Yang ketiga jadi kedua Waktu itu Saya ingat banget Karena saya cek hasilnya ya Gitu teman-teman Nah jadi Begitu strateginya Nah lalu Apa saja sih Soal-soal Atau materi Yang ada di Tes SKB itu sendiri Nah tes SKB ini Agak berbeda ya Teman-teman Unik Dengan SKD Yang pertama Dia tetap digunakan Tes CAT Pasti pakai komputer juga Dan diselarkan oleh BKN Dan kerjasama dengan instansi Itu pasti Jadi tetap menggunakan CAT Atau komputer Ases tes Nah lalu materinya Apa saja Nah Kalau untuk SKB Teman-teman Bisa cek ya Makanya kan saya selalu bilang Ikro ya Bahwa semua segala sesuatunya itu Aturan mainnya itu Sudah ada di Peraturan Yang terkait Gitu Kalau kita nanti sebagai PNS ASN Ya itu harus banyak Sering baca-baca aturan Karena semua kerja kita itu Adalah di Menyelaksanakan undang-undang Dan turun-turunannya Gitu ya Nah ini semua ada di Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 27 Tahun 2021 Mengenai SKB ini sendiri Nah materinya apa saja Yang pertama Kalau misalnya Yang teman-teman Lamar itu adalah Jabatan fungsional Tertentu Atau jabatan fungsional Fungsional lah ya Kayak misalnya peneliti Prekayasa Atau nanti mungkin ada penilik Pokoknya yang Ada keterangan ahli Atau terampil gitu ya Misalnya Peneliti ahli pertama Peneliti ahli muda Atau misalnya ada guru Ahli pertama Nah itu kan adalah jabatan fungsional Nah itu soalnya Yang membuatnya itu Adalah dari instansi Pembina Instansi pembina Nah Kalau misalnya itu Jabatan pelaksana Atau teknis Itu bisa menggunakan Soalnya dari instansi Pembina Yang terkait Masih jabatan fungsionalnya Atau yang dari BKN Atau dari instansi Tempat dia bekerja Ya gitu Nah itu Tapi tipsnya apa teman-teman Tipsnya apa Untuk mengerjakan Soal-soal ini Ya Untuk mengerjakan Soal-soal ini Karena materinya itu Bidang Dan ini langsung Terkait dengan Jabatan teman-teman Ya kan Yang pertama Teman-teman harus pahami dulu Jabatan teman-teman Lama itu apa Jadi Kalau misalnya kemarin Kemarin Pas lamar itu Teman-teman Ngasal aja Yang penting ada Ada kualifikasi pendidikan Dan Kira-kira letaknya Sesuai Eh lamar aja deh Gak peduli itu Unit kerjanya Dimana Jabatannya apa Kita teman-teman Coba cek lagi Jabatannya apa Ya Jabatannya apa Dan biasanya itu adalah Jabatan fungsional Sekarang kebanyakan itu Jabatan fungsional sih ya Nah jabatan fungsionalnya apa Misalnya kalau peneliti Atau auditor Segala macem Nah itu teman-teman Keep in mind dulu Bahwa ini jabatan saya Lalu cek lagi Unit kerjanya dimana Misalnya ada Contoh misalnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Desa dan Teknologi Cek lagi unit kerja itu Eselon satunya apa Misalnya Badan Bahasa misalnya Atau badan standar Udah itu masih balikbang sih Namanya badan penelitian Dan pengembangan Misalnya begitu Nah itu dicek lagi Nah lalu Teman-teman Cari Informasi Mengenai jabatan tersebut Jadi misalnya Kalau peneliti Atau misalnya Jabatan fungsional lain Itu biasanya Ada peraturan Menpan RB Yang mengenai Jabatan tersebut Jadi kayak Definisinya Butir-butir Pegiatannya apa saja Pekerjaannya apa saja Dan lain-lain Teman-teman cari Peraturannya itu Ya bisa dari Biasanya instansi Pembinaannya apa Kayak misalnya peneliti Kan instansi Pembinaannya Dali P Nah teman-teman Selain cari Peraturan Menteri Pan RB Itu juga perlu Untuk mencari Peraturan teknisnya lagi Yang itu biasanya dibuat Oleh instansi Pembina Misalnya peraturan Kepala Lipinya Kalau auditor itu Pembinaannya apa sih BPK ya Itu bisa jadi Ada peraturan Kepala BPKnya Misalnya Atau kalau Analis kebijakan Itu kan Instansi Pembinaannya LAN Lembaga Administrasi Negara itu Pasti ada Perkalannya Peraturan Kepala Lannya Nah teman-teman Cari itu Yang peraturan Besarnya Yang permen Apa Permen Pan RB Lannya Lalu juga Peraturan Dari instansi Pembina yang Petunjuk teknisnya Teman-teman Baca itu Dan pahami Jadi Bener-bener Paham Jadi pekerjaannya Ini Tugas-tugasnya Ini Butir kegiatannya Ini Dan lain-lain Gitu ya Itu perlu Juga untuk Dipahami Karena Namanya seleksi Kompetisi bidang Dia nanti Akan mengetes Teman-teman Ya paham gak Dengan bidang Yang teman-teman Lamar gitu loh Paham gak Dengan pekerjaan Yang teman-teman Lamar Kalau SKD Itu kan Umum Ya kan Mau teman-teman Jabatannya Apapun Itu Tesnya ya TU TWK Sama TKP Tapi kalau SKB Seleksi Kompetisi Bidang Itu Lebih spesifik Ke jabatan Yang akan Teman-teman Lamar Kalau misalnya Teman-teman Lamar adalah Guru CPNS Guru Misalnya Kebetulan Tahun ini Gak ada CPNS Guru Itu pasti Seleksi Kompetisi Bidangnya Terkade Dengan Pedagogi Tentang Evaluasi Tentang Pembelajaran Dan lain-lain Gitu Kalau misalnya Auditor Yang mungkin Tentang akutansi Saya gak tahu Gak paham banget Kalau peneliti Tentang hak patent Tentang Menulis karai ilmiah Misalnya Seperti itu Jadi Pasti terkait Dengan SKB Dengan Jabatannya Masing-masing Itu yang pertama Teman-teman Jadi Baca Aturannya Yang resminya Yang kedua Lihat lagi Untuk kerjanya Dimana Oh Unit kerjanya Disini Disini Eselon satunya Ini Eselon duanya Ini Nah teman-teman Perlulah baca Tentang namanya Itu Biasa ada Peraturan menteri Mengenai SOTK Itu Organisasi Dan tata laksana Jadi Itu yang Nanti akan Menginformasikan Strukturnya Seperti apa Di kementeriannya Lalu tugas fungsi Di unit kerja Tertentu Seperti apa Lalu Kedudukannya Seperti apa Dalam strukturnya Itu Nanti teman-teman Ada baiknya juga Untuk mengatakan Informasi itu Saya gak tahu Ini akan keluar Tengah Tapi ada baiknya Yang namanya Kalau kita mau kerja Ya harus tahu juga Tempat kerja kita Nanti Itu apa Dan bagaimana Ya kan Kalau misalnya keluar Itu ada baiknya Teman-teman sudah paham Jadi itu pertanyaan Basic sekali Bisa jadi yang sangat basic Tapi Bisa ini ya Gitu Nah terus yang lainnya itu Ya teman-teman Pelajari Materi Atau pelajaran Yang mungkin Sesuai dengan jurusan Teman-teman Kemarin ketika kuliah Gitu Kalau misalnya Guru Melamar jabatan guru Ya teman-teman Yang asalnya dari Jurusan pendidikan Ya baca-baca lagi lah Tentang teritori pendidikan Dan lain-lain Ya kan Kalau auditor mungkin Tentang Konsep-konsep akutansi Gitu kan Atau Pokoknya Jabatan Materi-materi Yang terkait dengan Background pendidikan Yang diminta Di jabatan itu Karena bisa jadi keluar ya Itu istilahnya kan Substansinya Substansi dari Jabatannya Gitu Jadi teman-teman Harus persiapkan itu semua Nah tapi Di luar itu Teman-teman Itu yang bidang ya Bisa jadi juga Seleksi kompetensi Bidangnya itu Ada anomali sih Misalnya Tidak spesifik bidang Tapi bisa jadi lebih Kayak semacam Lanjutan dari Seleksi kompetensi Dasar sebelumnya Nah ini terjadi Pas angkatan saya ya Pas angkatan saya Dikemendikbud Waktu itu saya lambat Jabatannya peneliti Tapi ternyata Untuk SKB-nya itu Adalah Kayak semacam SKD Tapi yang tahap lanjut Gitu Tapi ini semua Harusnya sih tertulis di ini ya Teman-teman Jadi ketika nanti Ada pengumuman Misalnya pengumuman Pengumuman hasil SKD Lalu ada Jadwal SKB Teman-teman Baca rinci banget Apa aja disitu isinya Selain jadwal Juga baca Misalnya Kadang-kadang ada yang Misalnya situ ngasih tau Kisi-kisinya Kayak semacam materi Yang nanti akan diujikan Itu apa saja Misalnya Nah waktu itu Pas saya Dikemendikbud SKB-nya itu Kayak semacam ada Apa ya Berpikir tingkat lanjut Terus ada Jadi kayak Ada soal-soal Tiu Tapi itu jauh lebih susah Jauh lebih susah Jauh lebih jelimet Terus juga Ada kayak soal-soal TKP lagi Tapi jauh lebih detail lagi Nah terus juga Waktu itu saya ada essay Essay-nya itu Ada jawab beberapa pertanyaan Yaitu seputar Tentang dunia kerja sih Harusnya kalau teman-teman Yang sudah bebasnya kerja Dah paham lah Kayak Hubungan dengan rekan kerja Dengan pimpinan Sosial Apa Kultura Dan lain-lain Itu Essay Tapi semua Pake komputer Semua Kalau predisisi itu Kayak semacam Menggantikan Memancara kali ya Tapi bentuknya essay Itu Jadi Persiapkan hal itu Juga teman-teman Kalau misalnya SKB-nya yang keluar Itu adalah Kayak Saya nggak tahu Itu kayak tes apa ya Mungkin kayak tes potensi Akademik kali ya Atau seperti SKD Tapi lanjutan Kayak ada Kalau salah Kayak ada mode-mode TWK juga Tapi Lebih Lebih Advance day Gitu Kalau nggak salah Nah itu ya Beberapa hal Nah terus Mengenai poinnya Nanti Kalau misalnya Di tiap Selesai section itu Ada keluar poin-poinnya Teman-teman Nggak usah Gak usah bingung ya Kalau itu saya juga Bingung juga Kayak misalnya Selesai section 1 Kalau aku nilainya Cuman berapa poin Gitu Berapa poin Gitu Dan itu saya agak Khawatir juga Cuman Kita nggak tahu Bagaimana nanti Cara mengkalkulasi Poinnya Jadi nggak usah Khawatir Tunggu aja Nanti hasil akhirnya Aja Gitu Teman-teman Nah kurang lebih itu Gambaran umum Mengenai SKB Atau selesai kompetensi bidang Dan soal-soal Serta materinya tuh Apa saja sih Anda di sana Moga teman-teman Nggak bingung lagi ya Dan sudah bisa mempersiapkan nih Dari sekarang Karena mungkin Jadwal SKB-nya belum keluar Tapi teman-teman Sudah bisa memprediksi ya Dari hasilnya Wah kira-kira saya lolos nih Passing grade misalnya Atau lolos sih Untuk masuk SKB gitu Atau jangan-jangan teman-teman Yang melamar Hanya sendirian disitu Dan lolos SKD Dan otomatis masuk SKB Jadi Nggak ada salahnya Buat persiapkan diri Untuk SKB-nya nanti ya Biar mendapatkan Hasil yang optimal Apalagi buat kamu yang Mungkin SKD-nya Masih belum optimal Mungkin urutan 2 Atau 3 Nah itu masih ada kesempatan Untuk menaikkan peringkat Di hasil finalnya Nanti teman-teman Nah itu aja Kalau misalnya Ada yang kurang jelas Atau ingin ditanyakan lagi Silahkan ya di kolom komentar ya Saya insya Allah Lebih responsif Kalau disini Di kolom komentar Di Di Youtube Terus juga Buat teman-teman Info juga nih Buat teman-teman Saya juga ada podcast Atau senior Yang versi audionya saja Dari beberapa konten Yang ada di channel Youtube saya ini Jadi kalau teman-teman Yang mau Cukup mendengarkan audionya saja Nggak habisin kuota Buat video Bisa subscribe ya Bisa subscribe Baik itu di Spotify Google Podcast Atau di Apple Podcast Ketik aja nama channelnya DPM Talk D-P-M-T-A-L-K Saya juga kasih linknya juga Di bawah juga ya Di deskripsi Nanti bisa subscribe disana So bisa dapetin konten-konten Menarik Inspiratif Dan insya Allah Bermanfaat buat Kita semua Oke itu aja Saya Dimas Pemwaram Undur diri Thank you And see ya